Ustadz Salim Afilat, Tad, saya mau nanya terkait dua buku terbaru, Tad. Ini menarik sekali, yang pertama, kemarin itu ada series di Ramadan, kisah-kisah pahlawan Nusantara. Kenapa mengangkat ini menjadi buku, Tad? Iya, kita sudah menceritakan kisah-kisah pahlawan Nusantara pada bulan Ramadan kemarin. Setiap hari, satu, ada yang dua, ada yang tiga pahlawan. Dan ternyata, banyak sekali yang sangat antusias untuk menyimak kisah-kisah pahlawan Nusantara ini. Waktu itu, kalau tidak salah, pesertanya sampai 19 ribu. Peserta yang menyimak series para pahlawan Nusantara ini. Di antara mereka, ternyata banyak yang menghendaki agar apa yang saya tuturkan di dalam series pahlawan ini kemudian dibukukan supaya bisa menjadi dokumen yang tetap dapat disimak kapanpun juga oleh teman-teman yang lebih menikmati membaca daripada menonton. Jadi memang tentu ini sejalan dengan bagaimana kita menumbuhkan literasi agar teman-teman dari apa yang tertulis bisa kemudian membacanya dan menceritakannya kembali bahwa kita pernah memiliki pahlawan-pahlawan besar yang karena itulah para founding fathers menyebut di dalam mukaddimah konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat jelas bagaimana rahmat Allah menjadi kekuatan bagi bangsa kita ketika kemudian berhasil, berjuang, melawan penjajahan selama lebih dari empat abad. Jadi ada narasi lama yang mengatakan kita 350 tahun dijajah tapi kalau kita membandingkan fakta dijajah misalnya dengan benua Amerika yang pada tahun 1400an sebelum Columbus, Pizarro, Cortez, Vespucci hadir di sana itu ada sekitar 50 sampai 110 juta orang penduduk asli yang salah kaprah disebut Indian tetapi sekarang mereka musnah mungkin kalau dari sisi orangnya masih tersisa sedikit tapi budayanya, bahasanya hilang orang benua Amerika dari ujung utara sampai ujung selatan hari ini beragama-agama penjajahnya berbahasa-bahasa penjajahnya ada Perancis, ada Inggris, ada Portugis, ada Spanyol dan tidak ada lagi kemudian yang bisa kita lihat dari peradaban yang pernah mereka bangun dengan gemilang tetapi di kita, di Nusantara kita kita justru menjadi bangsa muslim terbesar hari ini dengan 270 juta penduduknya dan atas berkat rahmat Allah pula kesadaran Islam itulah yang menjadi ruh perjuangan ketika kemudian imperialisme hadir maka yang pertama-tama menyambut dengan perlawanan adalah para ulama dan umar muslim para ulama di Jawa bersidang para wali dipimpin oleh Syed Ja'far Sadik Sunan Kudus Al-Maqdisi pada saat itu menetapkan bahwa Fathiyunus pangeran yang menguasai Jepara dan menantu Raden Patah harus segera bergerak dengan armadanya untuk menggempur kedudukan Portugis di Malacca demikian pula Fatahillah seorang ulama pasai rela hijrah ke Jawa dan kemudian memimpin pasukan gabungan Demak, Banten, Cirebon untuk mencegah Portugis menancapkan kukunya di Sunda Kelapa Islam menurut Buya Hamka dalam sejarah umat Islam di Nusantara membuktikan dialah unsur pemersatu yang sangat kokoh melampaui batas-batas geografi dan politik buktinya armada Pati Unus yang menyergu ke Malacca itu bukan cuma kapal-kapalnya Demak tapi juga kapal-kapalnya milik Tuban milik Gresi milik Makassar dan Bugis milik Banjar milik Banten milik Cirebon milik Palembang milik Jambi dan bahkan angkatan laut Kesultanan Aceh bergabung menjadi satu itu jelas menunjukkan Islam sebagai unsur pemersatu dalam perjuangan melawan penjajahan dan atas berkat rahmat Allah pula di Nusantara kita yang luar biasa ini biasanya negara-negara kalau habis dijajah penjajahnya pergi itu negaranya terpecah menjadi lebih kecil-kecil Yugoslavia itu sekarang menjadi Serbia Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Kruasia misalnya sementara misalnya bahkan Turki Usmani yang kalah pada perang dunia pertama wilayah-wilayahnya kemudian dibagi-bagi oleh pemenang perang Al-Jazair diambil Perancis Libya diambil Italia Mesir diambil Inggris Transjordan dan Palestina diambil Inggris Suriah dan Lebanon diambil Perancis Iraq diambil Inggris dan seterusnya sampai hari ini negeri-negeri ini berbahasa satu beragama satu berbangsa satu tetapi mereka kesulitan untuk bersatu bahkan dalam isu yang sangat jelas ada di hadapan mereka misalnya tentang terjajahnya Palestina oleh negara Zionis itu sesuatu yang kita prihatinkan yang luar biasa Nusantara kita 77 kesultanan ratusan pemerintahan-pemerintahan kecil yang bergaulat begitu kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan mereka berelah hati untuk melepas milik mereka kekuasaan mereka demi bersatu menjadi Indonesia Sultan Syak Sri Indrapura Syarif Fasim kedua menyerahkan 12 juta hulden untuk menjadi modal negara Republik Indonesia penduduk Aceh Darussalam mengumpulkan emasnya berkilo-kilo digunakan disumbangkan kepada pemerintah Indonesia untuk membeli pesawat dan lain sebagainya Sultan Yogyakarta Hamengku Bono 9 4 tahun menyusui RI yang masih bayi karena ketika ibu kota pindah ke Yogyakarta pada Januari 46 sampai kembali ke Jakarta pada tahun 50 sepanjang 4 tahun itu seluruh tempat tinggal gaji dari Presiden Menteri sampai ke anak buah yang kecil-kecil bahkan tukang kebun ditanggung oleh Sultan sampai ketika kemudian tahun 50 menjemput Soekarno di Bangka Sultan menyerahkan cek senilai 6,5 juta hulden kemudian mengatakan setelah ini Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi silahkan lanjutkan pemerintah negara kita di Jakarta ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa didorongkan oleh keinginan Nuhur keinginan Nuhur itu tidak pernah putus dari era Pati Unus Fatahilah ke Ali Muhayyad Syah Ali Riayat Syah di Aceh ke Babullah Datu Syah ke Sultan Agung hanya berapa semua di Jawa Iskandar Muda Hasanuddin di Gawatallo Sultan Agung Tirtayasa di Banten terus-menerus dari masa ke masa silih berganti tidak pernah putus jihad menyuburkan bumi Nusantara dengan siraman darah para syuadak maka cerita ini sangat perlu untuk diketahui seluruh generasi penerus bangsa agar kita bukan hanya belajar sejarah tapi belajar dari sejarah belajar sejarah membuat kita tahu belajar dari sejarah membuat kita bijaksana tidak mengulangi kesalahan masa lalu sekaligus mampu merencanakan masa depan terima kasih Allah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati